Nah, hari ini gue akan nunjukin ke kalian salah satu favorite drummer ya dari Koko Wendy. Cuman ini emang udah orangnya udah, orang-orangnya udah gak ada. Tapi ya, seriously, Jin Krupa ini memang udah dalam banget sih. Dia tuh terkenal di era 30-40 mungkin. Ya, dikali itu lagi jaman-jamannya perang. Cuman yang gue suka dari Jin Krupa itu adalah dia itu main tuh kayak apa ya. Really, really enjoy it gitu loh. Dan itu merupakan salah satu contoh buat para drummer ya. Bahwa kita tuh gak cuman main kita. Gak cuman main aja, gak cuman main drum aja. Tapi lu tuh harus enjoy sama pemainan lu. Bagi yang gak tau Jin Krupa, kita akan langsung liat Jin Krupa. Let's check this out. Dia tuh tau asiknya ngasih beat-beat kayak begini gitu. Dia tuh tau banget asik-asiknya. Jadi gitu kayak enjoy sama six-apone-nya. Terus di mana? Six-apone, okay. Main drum. Nah, six-brow. This is what I'm talking about. See, 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 see. Look, look at him. How he enjoy the song of us. Ooh. Ooh. Yeah, ini, ini. Masih Itu kayak tadi Yurung Lebih hype Pada setiap level Apa udah mulai agak Logo-logo Ini lagi Ini lagi He leads Jadi mimpin 5-5-7-5-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-b-8-8-1-8-8-1-8-8-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Ya! Yes! There's only one Jin Kupa. Nah, itu tuh dia. Dia mungkin kalau bisa dibilang ada tipiku leading ya. Leader. Nah, cuman kalau misalnya anak-anak kekinian nih, atau banyakan drummer pada umumnya, mungkin ngeliatin apa sih? Biasa-biasa aja atau yang lainnya. Kalau menurut gue ya, banyak yang bisa dipajari dari typical drummer seperti Jin Kupa. Dia tuh bisa, dia tuh enjoy. Enjoy his character. He leads. He leads the music gitu loh. Lengkap sih kalau menurut gue Jin Kupa ini. Dia tuh menurut gue udah seorang apa ya? Master sih. Mungkin drummer jago tuh ibaratnya tuh kalau bagi banyak orang adalah Wah, main yang harus gila-gilaan, gila-gilaan. Main gila-gilaan itu kalau menurut gue jika diperlukan. Nah, kalau itu menurut gue sih. Jin Kupa tuh kayak tau aja posisinya. Oh, gue harus nge-solo. Gue harus kayaknya nyisi. Gue kayaknya harus nge-lead. Nah, itu tuh yang bisa dicontoh dari seorang Jin Kupa. Bagi kalian ya, drummer-drummer, pengen cari drum pengenalannya yang oke-oke. Nah, ini salah satu sih yang masukkan buat kalian. Oke, itu masukan dari Goko Indi. Semoga kalian bisa enjoy. Semoga kalian bisa dapet apa ya, ilham lah ya. Saya kira seperti itu ya. Atau dapet influence-influence dari Jin Kupa. Oke, kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.